Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan iring-iringan mobil mewah untuk hadiah ulang tahun di Pati, Jawa Tengah. Ternyata beberapa mobil mewah tersebut merupakan kado ulang tahun yang diberikan oleh Sekdes Gajihan, Kecamatan Gunung Wungkal, Pati, bernama Nurkhamim. Ia mampu memberikan kado mobil mewah untuk anaknya lantaran memiliki usaha lain yang sangat sukses. Selain menjadi sekretaris desa, Nurkhamim juga seorang pengusaha madu sukses. Nurkhamim mau menjual madu dengan merek Madugana. Madu ini berasal dari lereng Gunung Muriapati, Jawa Tengah dan diambil dari berbagai jenis sari bunga. Diketahui Nurkhamim memberikan kado sang anak berupa mobil mewah yang dibawa oleh tiga truk towing. Truk towing pertama membawa mobil Alphard putih dengan pita warna merah. Kemudian truk towing kedua mengangkut mobil Rubicon dan truk towing ketiga membawa mobil HRV berwarna putih. Lalu di truk towing ketiga juga membawa mobil mewah yang dilengkapi dengan pita merah seperti bungkus kado. Iring-iringan tersebut juga tampak dikawal polisi. Mobil mewah tersebut juga diberikan tak hanya sebagai kado ulang tahun saja. Segdel segajahan bernama Nurkhamim tersebut juga memberikan hadiah untuk anaknya yang baru saja masuk kuliah. Ia memberikan hadiah mobil Jeep Rubicon untuk anaknya yang berulang tahun. Mobil HRV diberikan kepada anak perempuannya yang masuk ke dokteran. Sedangkan mobil Alphard putih adalah milik Haji Bunari yang diberikan kepada anak perempuannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!